Kenapa iPhone 12 lebih enteng yang pro lebih berat walaupun ukuran sama bisa jadi memang untuk memudahkan konsumen mengidentifikasi Untuk memudahkan konsumen mengidentifikasi secara fisik pembeda-pembeda yang membuat kenapa ini menjadi lebih mahal Kemudian branding fungsinya apa? Dari tadi saya sebut marketing dan selling branding fungsinya apa? Seperti tadi ya branding itu kan tujuannya supaya orang loyal Nah gimana supaya orang loyal? Sebetulnya versi saya gak ada spesifik konten tentang branding itu sebetulnya tidak ada Yang spesifik ini konten branding, ini konten marketing, ini konten selling Gak ada seperti itu Kenapa? Konten marketing yang dibuat dengan khas brand kita Ciri khasnya brand kita, cara ngomong, warna, kemudian bintang film, bintang iklan yang digunakan Itu sesuai dengan karakter brand kita, itu sebetulnya bagian dari branding Jadi gak ada konten terpisah tentang, apa namanya, tidak ada konten terpisah tentang branding itu gak ada Branding itu sebetulnya kontennya ya di dalam marketing itu sendiri Tetapi disajikan khas sesuai brand kita Kalau marketing-marketing aja, kita gak punya brand blueprint, apa yang terjadi? Ya kita bikin konten untuk mempersuasi orang, membuat tidak ingin jadi ingin Tapi gak ada ini, gak ada apa namanya, gak ada kayak mat, kalau dalam tata surya Itu gak ada matahari sebagai pusat tata surya Semua plan-plan bakal tersebar Brand blueprint atau pusat dari brand ini Matahari yang harusnya semua konten itu mengitari matahari Menceritakan tentang kekhasan brand ini Apa ciri-cirinya? Contohnya misalnya gini Contoh paling gampang ya, contoh paling gampang Mbak Dira, pernah tau gak satu brand yang namanya Oreo? Kalau misalnya nih Mbak Misalnya ya, misalnya Misalnya Mbak Dira Kalau ada orang yang namanya Oreo, kira-kira dia usia berapa? Usia berapa ya? Anak kecil kali ya mungkin atau gimana ya? Iya anak kecil ya, kenapa? Kenapa bisa berpikir seperti itu? Oh iya ya, karena brandingnya selama ini iklannya yang ditayangin anak kecil Nah Audiensnya juga itu gitu ya Yes, betul sekali Konten marketingnya khas Oreo Yang dijalankan secara konsisten Maka terbentuklah persepsi seperti yang disampaikan Mbak Dira barusan Nah kalau gak ada brand blueprint Itu pilih model nanti sesukanya Siapa aja boleh jadi model Atau mungkin cari yang paling murah Yang tidak memiliki karakter khusus Itu kira-kira Masya Allah Masya Allah Jadi emang harus ditentuin dari awal ya Emang rootsnya tuh gimana Idealnya begitu Betul, betul, betul Idealnya emang seperti itu Padahal nih fakta Faktanya Oreo itu usia bisnisnya 108 tahun Tapi dia konsisten Karena persepsi di pikiran kita Hidupnya dia usia anak-anak Ya memang karena memang didesain begitu oleh si Oreo nya Menarik Masya Allah Dapat banyak ilmu nih dari Mas Dori Makasih banyak nih Masya Allah Ini saya ketularan Ustadz ya Karena Mas Dori Ini ada dua yang mau nanya lagi sebelum kita tutup Perbincangan kita Siap Insya Allah Mungkin dari Mas Randa dulu nih Mas Randa tadi Ingin menanyakan sesuatu nih Silahkan Mas Randa Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Saya awam kali tentang branding ini Mas Dori ya Tapi saya sempat bertanya-tanya Mas Randa Mas Randa ini orang Minang kayaknya ya Iya betul Betul Bang Silahkan Mas Gue tau Bang Silahkan dah Udah Randa Udah Randa silahkan Jadi Mas Dori kan Tadi masalah branding gitu kan Kalau saya sepertinya kan Di posting Kalau pengen membranding itu Kita harus mengikuti Orang-orang besar gitu Yang sesuai dengan bidang Terus Saya bingung gitu kan Berarti kita meniru orang tersebut jadinya Gimana sih secara Pengimplementasian yang benar gitu Agar kita mendapatkan Karakter yang khusus Tentang kita Biar goal branding kita itu Benar-benar berhasil Itu aja Mas Dori Bentar 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 Saya kayaknya gak pernah ngomong gitu tuh Itu masalahnya tuh Ayo dirimu tanggung jawab Mas Mas saya Kok gak inget ya Saya pernah ngomong gitu ya Gimana Yang Maksudnya gimana ya Mas Itu waktu itu Di postingan Mas Dori ceritanya kan Jadi Mas Dori Mas Dori ceritakan Tentang masalah Personal branding gitu kan Jadi kan saya Personal branding Kayaknya saya gak Pengangkat personal branding Mas Masalah branding Tentang Kalau anda seorang Seorang misalnya Seperti penjahit gitu kan Anda harus tahu tentang kain Tentang Sampai Menikuti orang-orang yang Sealur dengan anda Gitu Kalau gak salah Seperti itu Mas Terus saya bingung Itu kan Berarti kita harus Meniru orang-orang tersebut Sedangkan branding Sekarang ini Kita harus Secara yang Ada yang Kiri khusus Bagi kita Jadi gimana Mas Oke Mas kayaknya Saya gak pernah ngomong gitu Apa yang Mas Randa Sampaikan Kayaknya saya Saya gak pernah ngomong gitu ya Harus Mengikuti Orang-orang yang Yang terdahulu Yang lebih besar Seingat saya Saya tidak pernah Kalau Mas Randa bingung Apalagi saya Pastinya Kayaknya gak gitu Kalaupun misalnya Saya pernah ngomong Mungkin gak itu Yang saya maksudkan Mungkin ya Mungkin gak begitu Yang saya maksudkan Tapi Saya Belum paham sih Yang dimaksud Dari status itu Mas Mungkin ada pertanyaan lain Yang kebingungan-kebingungan Yang lain Mas Anggap aja Saya gak pernah ngomong gitu lah Kalau misalnya Saya yang ngomong gitu Lupakan aja Oke Udah gitu aja tuh Enggak Gak apa-apa Berarti Mas Randa Sempat Nanti coba Mas Dodi Coba scroll ke bawah lagi Mungkin siapa tau Ya mungkin gini Mas Coba kalau ada postingan saya Tolong saya di DM Nanti insya Allah saya bahas deh Oke 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 Jadi Mas Randa ya Jadi untuk menemukan Karakter khusus Untuk branding ini Gimana goalnya itu Pengimplementasiannya Nah kalau karakter khusus Karakter yang brand kita buat Contohnya si Oreo Karakternya dia anak-anak Lucu Ngemesin Nah maka ketika bikin konten Selalu lucu Dan ngemesin Itu Mas kira-kira Mas Randa Kalau tentang karakter Ya makasih Mas Randa Oke Siap Mas Randa Udah Randa Tadi juga ada dari Mas Denny Silahkan Mas Denny Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terimu suaranya agak kecil Oh iya Ini udah denger Sudah lumayan Silahkan Ya Jajah Pengelahir Mas Wisnu Mas Dudi dan Ustaz Saya Mau nanyain ini nih Mas Dudi Saya kan punya Brand Produk aksesoris Berupa Wallet Frame Jam Shotback Nah Karena Bahan utamanya adalah Leather Jadi Saya beranggapan bahwa Kelasnya mungkin Middle up Dari Dari harganya Nah Saya sekarang sedang mencoba Untuk Mengupgrade Material Leathernya Karena saat ini Kebanyakan pakai Leather dari lokal Meskipun Saya sendiri Turun langsung Untuk milih-milih Karena Kelemahnya Leather lokal ini Kurang konsisten Jadi Sangat sulit sebenarnya Buat Para Crafter itu Mengerjakan Jadi Saya sedang Sedang mencoba Untuk Mendatangkan Leather-leather Yang jauh Lebih bagus Ya Import lah Karena Lebih konsisten Dari mulai Ketebalan Kepadatan Segala macam Tapi Otomatis Harga akan jauh Lebih mahal nih Nah Yang ingin saya Tanyakan adalah Apakah Saya tetap Masih bisa Pakai Brand yang sama Atau Harus Merubah Atau Menambah Brand baru Untuk Karena Ganti Bahan baku Otomatis Harga jadi Ganti gitu ya Mungkin Gak ganti sih Jadi Saya tetap Jalanin Dua-duanya Jalanin Dua-duanya Berarti Punya Dua kualitas Begitukah Iya Betul Iya Bisa dibilang Gitu lah Oke Berarti Nanti Ini produknya Apa mas Saat ini Fokus Ketiga sih Wallet Red jump Cutback Lagi mulai jalan Oke Oke mas Kalau misalnya nih Dibedakan Antara yang Regular dan Premium Anggap saja Begitu ya Iya Iya Boleh Nah Misalnya Regular dan Premium Bedanya berapa sih mas Bedanya bisa Dua kali Bisa tiga kali Oke Bisa dua kali Bisa tiga kali Konsumen sebetulnya Mau membayar Harga lebih mahal Asal Perbedaan itu Bisa dilihat Dengan sangat jelas sekali Diidentifikasi Itu syaratnya Ini misalnya Kamu beli yang premium gak Ini lebih bagus Cara konsumen Tahu lebih bagus gimana Apakah bisa dipegang Apakah bisa dilihat Apakah bisa diapain Yang konsumen Bisa langsung Mengidentifikasi Itu cirinya Kalau mau gampang Jualan yang premium Dari regular ke premiumnya Harus lebih gampang Diidentifikasi oleh Pancaindra Jangan membutuhkan Penjelasan yang panjang Dan lebar Wah ini lebih tahan lama Tahan lama itu Gak jelas Awal pertama kali beli Orang gak tahu Tahan lamanya Berapa banding berapa Yang lama Yang regular mungkin setahun Yang premium Bisa lima tahun Tapi kan baru Bisa terbukti Setahun sama lima tahun kemudian Baru bisa dibuktikan Nah konsumen Kalau Masih abstrak Konsumen kebanyakan Gak mau beli yang premium Lebih baik Beli yang regular Maka Kalau memang mau disatukan Dalam satu brand Regular dan premium Saran saya Buatlah pembeda Secara fisik Yang bisa Diidentifikasi oleh Pancaindra Dengan sangat jelas sekali Contoh misal Contoh Misal iPhone Pembeda secara Prosesor antara iPhone 12 Dan iPhone 12 Pro Kalau dibedakan Secara prosesor aja Konsumen Gak bisa mengidentifikasi Kecepatannya Bisa jadi Kalau orang yang jeli Banget Baru bisa tahu Makanya Apa yang dilakukan Pembedanya Fisiknya dibedakan Kamera dibedakan Dua sama tiga Beratnya dibedakan Gak tahu ya Apakah itu sengaja Atau enggak Kenapa iPhone 12 Lebih enteng Yang Pro lebih berat Walaupun ukuran sama Bisa jadi memang Untuk memudahkan Konsumen Mengidentifikasi Oh ya Pro mahal Pantes aja Kalau lebih berat Bisa jadi Seperti itu Dibuat Memang untuk Memudahkan konsumen Mengidentifikasi Secara fisik Pembeda-pembeda Yang membuat Kenapa ini Menjadi lebih mahal Itu kira-kira Mas Dhani ya Atau Mas Dhani Mas Dhani Jelas Mas Dhani Udah cukup Dapat poinnya Mas Terima kasih banyak Mas Oke Sehat terus Mas Dhani ya Alhamdulillah Jadi memang Benar-benar ada Perbedaan yang mencolok Tapi teridentifikasi Dengan pancah indera kita Mas Dhani Iya betul sekali Oke Sip Ini ada satu pertanyaan lagi Cuman kayaknya Waktunya udah jam 3 sore Ini mohon maaf nih Takutnya nanti Mas Dhani ada acara lain lagi Jadi Mas Muklis Nanti kalau misal Mau bertanya Mungkin bisa DM Langsung ke Instagramnya Mas Dodi Add Dodi Underscore Zulkifli Benar ya Mas Dhodi Oh iya siap Dodi Zulkifli Underscore Brand Oh Dodi Zulkifli Underscore Brand Underscore Brand Oke Ya Nah ini buat teman-teman Semuanya Saya menyediakan waktu Setiap hari Senin Ya setiap hari Senin Saya wakafkan waktu saya Untuk membantu Teman-teman UKM Pri Untuk mentoring One-on-one Nah Dengan cara apa Teman-teman bisa daftar Ini antriannya memang panjang ya Karena one-on-one Satu persatu Sehingga saya nggak bisa Banyak-banyak setiap Senin Paling saya terima 20-30 orang Per angkatan Per hari Senin Nah teman-teman bisa mendaftar di Lewat Instagram saya Di situ Nanti cari yang Wakaf waktu Agar UKM terbantu Cari postingan yang itu Ikuti syarat-syaratnya Insya Allah teman-teman akan Mendapatkan jadwal Untuk mentoring One-on-one bersama saya Masya Allah Masya Allah Ngobrol soal Beberapa produk ya Ustadz Abduh ya Iya Insya Allah nanti bisa Kayaknya Mas Dodi harus dan wajib Datang ke Gunung Kidul Mas Dodi Oh wajib itu Wajib Karena sudah kemarin Tadi udah ngobrol sama orang tua Pengen ke Gunung Kidul Mungkin teman-teman yang Ustadz Abduh Wajib itu Masya Saya kasih waktu deh Insya Allah Siap terima kasih Sekali lagi Mas Dodi Ustadz Abduh dan teman-teman yang lain Sama-sama Dan sudah Menyimak ya Clubhouse hari ini Insya Allah Bermanfaat untuk kita semua Kita tutup dengan Amin 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 Subhanakallah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Mas Dodi Mas Dodi Mas Yudhutron Ustadz Mas Wisnu Semuanya